Shalom saudara sekalian, suatu hari nanti ketika orang di ujung maut tinggal beberapa waktu ia hidup, biasanya ada di ruang ICU atau waktu sekarat, baru dia menyadari betapa berharganya waktu hidup ini. Jadi, apalagi saudara yang sudah mengenal sebagian kebenaran atau mengenal sedikit kebenaran atau mungkin banyak kebenaran, bahwa setiap kita harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, pada waktu itu banyak orang yang sebenarnya tidak siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Percaya yang dia miliki selama masih ada di bumi atau selama masih sehat sebelum ada di ujung maut itu, tidak sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Tidak pernah sungguh-sungguh memeriksakan diri di hadapan Tuhan, bagaimana penilaian Tuhan terhadap dirinya. Ia tidak sungguh-sungguh mempersoalkan itu. Mestinya kita membuat simulasi tiap hari, seakan-akan kita ada di hadapan pengadilan tahta Kristus. Jika ada sesuatu yang tidak patut, yang masih ada pada kita, seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, atau ada percintaan dunia, kita dapat segera menyelesaikannya. Jadi waktu hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, menjadi kesempatan untuk bebenah, untuk mempersiapkan diri agar kita ketika beradapan dengan Tuhan, kita didapati benar-benar tidak bercacat dan tidak bercelak. Tetapi sayang sekali, banyak orang menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Fokusnya ditujukan kepada banyak hal, yang tidak terkait atau tidak berdampak positif untuk kehidupan rohaninya. Banyak orang hanyut tenggelam dengan kesenangan-kesenangan jiwa. Kesenangan-kesenangan jiwa seperti yang dimiliki oleh anak-anak dunia, yaitu keinginan mata. Apa yang orang lain miliki, ia ingin miliki. dan juga keangkuan hidup. Mengingini sebuah kehormatan, pujian, dan sanjungan manusia, sodara. Ini satu hal yang biasa dilakukan semua orang. Tetapi mestinya yang kita lakukan adalah bagaimana kita dengan sungguh-sungguh membenahi diri. agar kita benar-benar didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercelak. Mestinya kita fokus untuk hal ini lebih dari segala fokus. Bahkan mestinya ini menjadi akinda kita satu-satunya. Nah ketika ada di ujung maut tersebut, orang baru sadar betapa berharganya satu menit, satu jam, satu hari waktu hidupnya. Sebab untuk membenahi diri itu membutuhkan waktu. Sampai pada level tertentu atau sampai pada satu stadium tertentu, ada orang-orang yang tidak sanggup lagi bukan saja membenahi diri untuk menjadi berkenan, tetapi juga untuk mempercayai keberadaan Allah. Ia tidak sanggup percaya bahwa Allah itu ada. Dan memang barangkali di ujung maut itu juga Allah memang sudah tidak menyertai dia. Karena selama hidup dalam keadaan sehat, ia tidak menyertai Tuhan juga. Tidak menyertai pekerjaannya, tidak belajar kebenaran, yang saya istilahkan tidak menyertai Tuhan itu, ya memang dia mau disertai Tuhan, tetapi hanya karena mau memanfaatkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan, kepadamu ya, aku tetapkan hak-hak bagi kerajaanku. Jadi mendapat kemuliaan bersama Yesus, yaitu mereka yang setia. Nah banyak orang Kristen tidak setia, sama sekali tidak memikirkan perasaan Bapak di surga, dan sama sekali tidak memikirkan apa penilaian Tuhan terhadap dirinya. Yang dipersoalkan adalah bagaimana ia dapat memiliki uang banyak, memiliki berbagai fasilitas yang dimiliki orang lain, ia menjadi terhormat di mata manusia, dan lebih konyol lagi kalau sampai ia hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam pemuasan nafsu. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Jangan berpikir nanti kalau di ujung maut baru minta ampun, bertobat, lalu dibawa Tuhan ke surga. Wah, itu mau ngakal-ngakali Tuhan. Mau ngakali Tuhan, mau menipu Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Kalau dasarnya memang tidak mengasih dan tidak menghormati Tuhan. Ya, walaupun di ujung maut dia mengaku bertobat minta ampun, dia bertobat minta ampun dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, itu hati yang tidak mengasihi Tuhan. Hati yang tidak menghormati Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa ditipu. Pertobatannya di ujung maut itu hanya main-main akal-akalan. Dan tentu Tuhan yang tahu isi hati, Tuhan tidak menerima pertobatan pura-pura seperti itu. Karena pertobatan sejati atau pertobatan kristian yang benar itu pembaharuan pikiran. Bukan ucapan ngaku dosa lalu minta ampun lalu diampuni. Bukan. Dosa-dosa kita telah selesai dipikul di kayu salib. Yang belum selesai kodrat dosa kita. Dan menyelesaikan kodrat dosa itu mengalami atau harus mengalami pembaharuan pikiran. Dari pembaharuan pikiran itulah. Maka kita memiliki gaya hidup, cara hidup yang berubah. Jadi pembaharuan itu di dalam sikap hati kita, sikap hatin kita. Yang jika itu bertumbuh dengan baik, Sikap hati kita benar. Tidak ada niat untuk berbuat dosa. Takut akan Allah. Hormat akan Allah secara patut. Tidak terikat dengan dunia. Tidak ada keinginan untuk dipuji, dihormati orang. Jadi, hati yang menghormati Allah secara benar dan takut kepada Allah secara benar itu, Menjadi irama permanen yang dimiliki, Sehingga melahirkan kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang tidak bercelang. Dan itu merupakan suatu bangunan hidup yang dapat digambarkan juga sebagai sebuah lukisan yang indah. Nah, kalau di ujung maut baru minta ampun karena lukisannya buruk, Lalu dianggap yaudah, tidak apa-apa. Seketika seakan-akan dia bisa membuat lukisan bagus, Nah, itu mah bohong. Itu mah bohong. Itu mah bodoh. Oleh sebab itu, kita harus jauh-jauh hari, berkemas-kemas, Berbenah untuk bisa menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Sola krasia.